Beginilah kondisi jalan milik provinsi yang ada di Kabupaten Sarulangun, tepatnya akses jalan utama dari kecamatan Cerminan Gedang menuju kecamatan Batang Asai, di mana saat ini sudah mengalami kerusakan cukup berat. Selain berubang, kondisi jalan poros penghubung antar kecamatan tersebut saat ini juga berlumpur karena dilanda musim hujan yang saat ini terus mengguyur Kabupaten Sarulangun. Jeleknya fasilitas jalan ini memang sangat mengganggu aktivitas warga yang melintasi satu-satunya jalur menuju ke kecamatan Batang Asai ini. Bahkan hal ini menjadi kekesalan sendiri oleh warga, karena setiap tahunnya jalan dari kecamatan Cerminan Gedang menuju ke kecamatan Batang Asai tak kunjung usai dikerjakan dan diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Jambi. Bahkan warga juga menuliskan kata-kata di jalan tersebut yang berbunyi Bapakku makmur, anakku jatuh tersungkur, karena jalanku hancur. Berikut kekesalan lain yang diungkapkan oleh warga yang melintasi jalan tersebut dan harapan dari warga kepada pemerintah Provinsi Jambi. Di kawasan CNG, dari Tulu Orna sampai Kesebakul, itu lah yang lebih parah. Berarti ini banyak rusak ya? Banyak yang banyak rusak. Jadi harapan kita berberintah apa? Nah, kalau pemerintah itu nak dia bantu, bantu. Tak sudah. Apa hal? Apa hal? Macam itulah halnya. Kadang-kadang kita ngusul, kita sudah ditanggapi. Aku lagi ya, keskenaknya lah lagi. Ini rusak beran, Pak. Berapa titik, Pak? Wah, tak ditung lagi. Kita tidak diperbaiki sepat mungkin, Pak. Supaya asal jalan tersebut. Surya Abadi, Jambi TV